Terima kasih telah menonton Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur yang barokah Hari ini Bang Jendera akan menceritakan film berbahasa Kanada yang berjudul Kantara Skori MDB-nya 8,9 Dalam film ini, Rishab Shetty menjadi penulis sutradara sekaligus aktor utama Oke langsung aja, putihara set on and it's in to me Halo Pemeran-pemeran film ini antara lain, Shiva adalah pemuda desa yang pemberani Murali adalah petugas kehutanan yang jujur dan berintegritas tinggi Vendra adalah raja yang kaya raya Tahun 1847, di sebuah desa terpencil di Provinsi Karnataka Hiduplah seorang raja bernama Vinay Vinay mempunyai seorang putra yang masih balita bernama Shetty Vinay dikenal sebagai raja yang baik hati dan bijaksana Vinay juga dikenal religius dan selalu menjalankan ritual agama Namun, ada satu pikiran yang mengganggu Vinay Vinay kemudian berkonsultasi dengan pemuka agama setempat Pemuka agama setempat menyarankan Vinay pergi ke tengah hutan sendirian Vinay patuh dan melakukan hal itu Di tengah hutan, Vinay mendengar suara kericikan gelang kaki dan juga melihat sebuah batu Tiba-tiba, dari belakang, para penduduk di hutan datang dan hormat kepada Vinay Salah satu dewa masuk dalam tubuh seorang warga di sana dan berbicara kepada Vinay Ia mengatakan, Vinay aku adalah dewa, aku pemilik hutan ini Jika kau bisa membagi tanah di hutan ini dengan adil kepada warga desa Aku akan memberikan hutan ini kepadamu Vinay menjawab, ia berjanji akan membagi tanah di hutan ini dengan adil kepada seluruh warga desa Setelah itu, Vinay kembali pulang Vinay langsung mengurus surat-surat kepemilikan tanah untuk warga desa Vinay membagi tanah di hutan itu dengan adil kepada seluruh warga desa Sejak itu, Vinay mengadakan ritual Botakola setahun sekali sebagai bentuk penghormatan kepada dewa Tak lama kemudian, Vinay meninggal dunia dan tahta kerajaan dilanjutkan syeti putranya Tahun 1970, tradisi Botakola terus dijalankan oleh warga desa Orang yang menjadi utusan dewa dalam ritual itu haruslah orang yang alim Rishab dipilih sebagai utusan dewa yang melakukan ritual Botakola Rishab mempunyai istri bernama Kamala dan seorang putra bernama Shiva Syeti menjadi serakah dan meminta warga desa untuk mengembalikan tanah kepada dirinya Malam hari, ritual Botakola dijalankan Rishab menjadi utusan dewa dalam ritual itu Warga desa mengikuti ritual Botakola dengan penuh hikmat Semua warga desa patuh pada apa yang dikatakan dewa melalui Rishab Namun, syeti dengan sombongnya berbicara kepada dewa melalui Rishab Agar memerintahkan warga desa mengembalikan semua tanah di hutan itu kepada syeti Dewa mengatakan tanah di hutan ini milik warga desa Syeti tidak mau mendengar omongan sang dewa Dewa marah dan berlari ke hutan Shiva mengejar sang ayah ke tengah hutan Sejak itu, Rishab menghilang dan tidak pernah ditemukan Beberapa hari kemudian, syeti tewas mengenaskan secara misterius Semua warga beranggapan syeti tewas karena keserakahannya sendiri Tahun 1990, warga desa hidup tenang dan damai Shiva tumbuh dewasa dan menjadi pemuda yang pemberani Sejak hilangnya sang ayah, Shiva hidup berdua dengan Kamala sang ibunda Anak syeti bernama Vendra melanjutkan tahta kerajaan Vendra membuat acara perlombaan balap kerbau untuk warga desa Acara itu menjadi ajang yang paling ditunggu-tunggu Vendra memberikan hadiah sepeda motor bagi siapa saja yang menjadi juara satu Terlihat, Vendra datang ke acara itu ditemani tangan kanannya bernama Dakar Kerbau Dakar juga ikut dalam perlombaan itu Selama bertahun-tahun, kerbau Shiva selalu juara satu Tak lama kemudian, perlombaan itu dimulai Seperti biasa, Shiva meraung dan membuat kerbaunya melaju dengan kencang Berikutnya, giliran kerbau Dakar yang melaju Namun kerbau Dakar tidak melaju secepat kerbau Shiva Setelah melihat kerbau Dakar melaju, Vendra kembali pulang Setelah semua peserta bertanding, Panitia mengumumkan juaranya Dakar menyogok Panitia agar kerbaunya menjadi juara satu Akhirnya, Panitia terpaksa membuat Shiva yang semestinya menjadi juara satu Turun menjadi juara dua Mendengar hal itu, Shiva marah kepada Panitia Shiva terlibat adu mulut dengan Dakar Dakar lalu menyinggung hilangnya ayah Shiva ketika ritual botakola Shiva semakin terbakar emosinya kepada Dakar Dan menghajar seluruh anak buah Dakar Kamala datang dan memerintahkan Shiva untuk berhenti bertarung Meskipun dikenal pemberani, namun Shiva tunduk kepada sang ibu Perkelahian pun berhenti dan Shiva kembali pulang Vendra memanggil Shiva ke kediamannya Vendra tidak memarahi Shiva Vendra justru memarahi Dakar dan membela Shiva Vendra memerintahkan Dakar memberikan medali juara satu Dan juga hadiah motor kepada Shiva Hal itu membuat Dakar semakin membenci Shiva Shiva kemudian pulang menggunakan motor Ke rumah Guru Fa Guru Fa adalah sepupu Shiva Shiva sangat menyayangi Guru Fa Guru Fa dan ayahnya dikenal sebagai orang yang alim Karena itu, setiap tahun Guru Fa menjadi utusan dewa Dalam ritual botakola Setelah itu, Shiva bersantai sejenak bersama sahabat-sahabatnya Mereka adalah Bula, Rampa, Lachu, dan Sundar Karena Sundar sedang sakit, Sundar tidak bisa ikut Shiva mengajak teman-temannya untuk hunting babi hutan nanti malam Mendengar rencana Shiva itu, sang ibu marah-marah dan mencari Shiva Shiva ketakutan dan berlari ke rumah pohon Di sisi lain, seorang petugas kehutanan yang jujur dan berintegritas tinggi bernama Murali Baru dipindah tugaskan di desa itu Terlihat, Murali sedang menghukum beberapa pemuda desa yang sudah berburu babi hutan Tak lama kemudian, perwakilan pemerintah setempat Menegur Murali agar tidak terlalu keras kepada warga desa Ia menghimbau agar Murali melakukan pendekatan yang lembut pada warga desa Agar tidak terjadi gesekan antara pemerintah dan warga desa Murali terpaksa patuh pada perintah itu dan membebaskan para pemuda desa Besok pagi, seperti biasa Warga desa mengambil daun dan kayu dari hutan untuk persiapan ritual botakola Murali yang sedang melakukan patroli Melarang warga desa mengambil apapun dari hutan tanpa izin pemerintah Murali menganggap hal itu adalah eksploitasi hutan Warga desa heran dengan kebijakan Murali Karena setiap tahun, warga desa tidak pernah dilarang mengambil apapun dari hutan Murali dan warga desa terlibat adu mulut Siva datang dan membela warga desa Siva juga mengatakan kepada Murali agar tidak usah sosokan Siva menyuruh warga desa membawa daun dan kayu-kayu itu Untuk persiapan ritual botakola Murali jengkel kepada Siva yang membuatnya terlihat tidak dihormati Malam hari, Siva dan para sahabatnya berburu babi hutan Siva mendengar suara kerijikan gelang yang Siva kira adalah babi hutan Siva mencoba menembak namun gagal Siva menduga suara kerijikan itu bukan babi biasa Siva lalu mencari babi hutan lainnya Akhirnya, Siva dan para sahabatnya berhasil membunuh satu ekor babi hutan Babi hutan itu akan diberikan kepada Vendra Setelah berburu, Siva dan para sahabatnya kembali ke rumah pohon Malam hari, Siva bermimpi suara kerijikan babi hutan yang tidak biasa Pagi hari, Dakar mendatangi Murali Dan mengundang Murali untuk makan bersama di kediaman Vendra Murali senang dengan undangan itu Di saat yang bersamaan, Siva memberikan babi hutan kepada Vendra Vendra senang menerima babi hutan itu Vendra lalu memberikan upah kepada Siva Vendra menghimbau agar Siva dan warga desa Segera menyiapkan dokumen sertifikat rumah mereka Karena sebentar lagi, petugas kehutanan akan melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat-sertifikat itu Vendra sudah menyiapkan seorang pengacara Untuk membantu warga desa mengurus sertifikat rumah mereka Tak lama kemudian, Murali datang ke kediaman Vendra dan minum teh bersama Vendra menyarankan Murali agar tidak terlalu keras pada warga desa Terkait masalah survei tanah untuk legalitas batas hutan lindung Namun, Murali tidak peduli dan tetap akan melakukan tugasnya Setelah mengobrol, Murali kembali pulang Vendra tidak suka dengan Murali yang keras kepala Murali rapat dengan pemerintah setempat Membahas rencana survei tanah untuk legalitas batas hutan lindung Malam hari, semua warga desa menghadiri ritual Botakola Di acara itu, Siva bertemu dengan gadis cantik yang selama ini ia sukai bernama Lila Lila baru saja lulus training sebagai petugas kehutanan Seperti biasa, Gurufa ditunjuk sebagai utusan dewa dalam ritual Botakola Vendra dan semua warga desa mengikuti ritual itu dengan penuh hikmat Abu, seorang pria muslim, ditugaskan melempar petasan sebagai bagian dari acara ritual itu Namun, Murali tidak suka dengan suara petasan itu karena dianggap berisik Murali melarang abu, melempar petasan dan merampas tas abu Melihat hal itu, Siva marah dan mengambil kembali tas abu Siva dan Murali terlibat adu mulut Vendra datang untuk melarai keributan itu Pagi hari, ayah Lila meminta tolong kepada Siva Agar Siva berbicara kepada Vendra Untuk membantu Lila mendapatkan kerja sebagai petugas kehutanan Karena Siva dekat dengan Vendra Siva dengan mudah akan melakukan hal itu Siva kemudian membawa Lila menemui Vendra Setelah mengobrol, Vendra akan membantu Lila mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kehutanan di desa itu Siva dan Lila lalu kembali pulang Lila berterima kasih kepada Siva yang sudah membantunya Mereka berdua pergi berkencan Karena sering bertemu, mereka berdua saling jatuh cinta Beberapa hari kemudian, Lila diterima sebagai petugas kehutanan Dan menjadi anak buah Murali Siva mengantar Lila di hari pertama kerja Di hari pertama bekerja, Murali mengajak Lila dan para tukang Untuk mulai melakukan pengukuran tanah Untuk legalitas batas hutan lindung Sundar dan warga resa menolak hal itu Namun Murali tidak peduli Murali terlibat adu mulut dengan Sundar dan warga resa Lacu berlari memanggil Siva Siva datang untuk mengatasi hal itu Siva melihat ada tukang yang mendorong ibundanya Siva emosi dan menghajar mereka semua Murali melepaskan tembakan peringatan Untuk membubarkan perkelahian itu Siva kemudian diikat di kayu Petugas kehutanan langsung melakukan penggalian Lila bingung harus bagaimana Di satu sisi, ia harus menjalankan tugasnya sebagai petugas kehutanan Namun di sisi lain, ia ingin memperjuangkan hak warga desanya Malam hari, Lila pulang ke rumah Lila dioloh-oloh ibunya sendiri dan dianggap sebagai pengkhianat Siva juga marah dan membentak Lila Siva dan para sahabatnya mengembalikan tanah yang sudah digali petugas kehutanan Pagi hari, Dakar dan pengacara Vendra mengumpulkan semua sertifikat tanah warga desa Semua sertifikat itu akan dipegang oleh Vendra untuk sementara waktu Vendra akan melindungi legalitas sertifikat itu Malam hari, Vendra mengajak Siva dan para sahabatnya makan dan minum bersama Dakar dan para anak buahnya tidak suka melihat kedekatan Siva dan Vendra Vendra lalu mengajak Siva jalan-jalan ke hutan Tiba-tiba, Siva mendengar suara kericikan gelang kaki Ketika Siva menyalakan lampu senternya Ia melihat sosok sang ayah Siva kaget dan berlari ke rumahnya Pagi hari, seperti biasa Siva dan para sahabatnya bekerja sebagai penebang kayu di hutan Kayu-kayu itu kemudian disetorkan kepada Vendra Vendra mempunyai perusahaan kayu yang cukup besar Setelah bekerja, Siva mendatangi salah satu sahabatnya bernama Navin Navin adalah pria tua yang ahli dalam membuat senjata khusus Beberapa hari kemudian, pemerintah setempat datang dan menemui Murali Pemerintah menghimbau agar Murali melakukan pendekatan yang lembut kepada warga desa Terkait masalah batas hutan lindung Pemerintah tidak mau terjadi gesekan antara pemerintah dan warga desa Murali lalu mengadakan pertemuan dengan warga desa terkait survei untuk mengukur batas hutan lindung Murali menghimbau agar warga desa patuh pada aturan hutan lindung Siva mengolok-ngolok Murali dan tidak akan patuh kepada Murali Murali semakin membenci Siva Malam hari, di tengah derasnya hujan Siva, Bula, Rampa dan Sundar sedang menebak pohon yang cukup besar Di saat yang bersamaan, Dakar minum bersama Murali hingga mabuk Dakar yang juga membenci Siva akan membantu Murali untuk membenjarakan Siva Dakar mengatakan, malam ini Siva sedang menebak pohon untuk disetorkan kepada Vendra Mendengar hal itu, Murali akan menangkap Siva Murali akan menggunakan kesempatan itu untuk membenjarakan Siva Murali dan Dakar langsung berangkat ke hutan Di tengah perjalanan, pohon yang ditebang Siva jatuh tepat di kapasin mobil jeep Murali Dan membuat mobil jeep Murali terbakar Siva dan para sahabatnya panik dan bingung harus bagaimana Siva dan para sahabatnya mengelaporkan hal ini kepada Vendra Vendra marah kepada Siva karena Siva tidak berhati-hati Vendra yakin Murali akan menangkap Siva dan membuat kasus ini sebagai percobaan pembunuhan terhadap dirinya Vendra akan melobi Murali dan menjadi penengah Karena itu, Vendra memerintahkan Siva untuk bersembunyi sementara waktu di hutan Besok pagi, kepolisian mendatangi rumah Siva untuk menangkap Siva Namun kepolisian tidak menemukan Siva Mendengar Siva dan para sahabatnya yang bersembunyi di hutan Lila mulai khawatir Tanpa sepengetahuan Murali, Lila diam-diam membawakan makanan untuk Siva dan para sahabatnya Selama berhari-hari, kepolisian terus berjaga di desa Siva dan membuat warga desa sulit beraktivitas Meskipun warga desa mendukung Siva, Siva tetap merasa bersalah kepada warga desa Malam hari, Siva tidur di rumah pohon Lila datang menyusul dan tidur bersama Siva Siva mengatakan kepada Lila, besok pagi ia akan menyerahkan diri ke kantor polisi Siva tidak mau warga desa sulit beraktivitas karena dirinya Besok pagi, Siva dan Lila bangun pagi Siva berniat menyerahkan diri kepada Murali Namun tiba-tiba, Murali dan kepolisian yang sudah berada di bawah Memergoki Lila sedang bersama Siva Siva dan Lila lalu turun ke bawah Murali marah besar dan menganggap Lila sebagai pengkhianat Murali akan menskorsing Lila Murali mengambil senjata Siva dan menembak ke arah atas Karena Murali tidak tahu bagaimana cara menggunakan senjata itu Murali justru melukai matanya sendiri Kepolisian membawa Murali ke puskesmas terdekat Sedangkan Siva dan para sahabatnya langsung dijeploskan ke dalam penjara Malam hari, Dakar menyarankan Vendra agar tidak membebaskan Siva dari penjara Vendra menerima saran Dakar Vendra akan memanfaatkan momen ini untuk memuluskan rencananya Pagi hari, Kamala, Gurufa dan Wargeresa ramai-ramai mendatangi kediaman Vendra Dan memohon kepada Vendra agar membebaskan Siva Vendra berdalih, kali ini Siva sulit dibebaskan Karena Siva dituntut atas kasus percobaan pembunuhan kepada Murali Hari demi hari, Siva dan para sahabatnya menghabiskan waktu di penjara Kamala, Gurufa dan Wargeresa sangat merindukan Siva Lila yang sekarang menganggur, sering menjenguk Siva di penjara dan membawakan makanan untuk Siva Lila menangis di depan Siva karena merindukan Siva Beberapa hari kemudian, Gurufa pergi menemui pemuka agama untuk meminta doa Agar Siva bisa bebas dari penjara Pemuka agama berdoa kepada Dewa agar Siva segera dibebaskan Setelah itu, Gurufa kembali pulang Di tengah perjalanan, Vendra mengajak Gurufa jalan-jalan menggunakan mobil jeepnya Navin melihat Vendra dan Gurufa di dalam mobil jeep Vendra dan Gurufa kemudian berhenti di lahan kosong Mereka berdua turun dari mobil Vendra menunjukkan tanahnya yang luas kepada Gurufa sembari mengatakan Gurufa, semua tanah ini adalah milikku Ini semua adalah warisan dari nenek moyangku Gurufa, aku akan memberikan dua hektare tanahku kepadamu Gurufa kaget mendengar hal itu Malam hari, Siva tidur di dalam penjara Lagi-lagi, Siva bermimpi diperlihatkan sosok ayahnya Yang menjadi utusan Dewa dalam ritual Botakola Di saat yang bersamaan, warga desa melihat mobil jeep menjatuhkan sesuatu di dekat rumah mereka Kamala dan warga desa keluar dari rumah dan melihat Mereka kaget, ternyata mait Gurufa dibuang di sana Ayah Gurufa dan Kamala menangis tersudu-sudu Besok pagi, jenazah Gurufa dimakamkan Warga desa sangat terpukul dengan tewasnya Gurufa Gurufa adalah pemuda alim yang menjadi utusan Dewa dalam ritual Botakola Untuk pertama kalinya, Vendra sebagai raja masuk ke dalam rumah Gurufa dan mengucapkan bela sungkawa Vendra berjanji akan mencari dan mengadili pembunuh Gurufa Di saat yang bersamaan, Murali pulang dari rumah sakit dan kembali bertugas Setelah memakamkan Gurufa, Kamala, Lila dan Lachu mendatangi penjara dan memberitahu Siva mengenai tewasnya Gurufa Siva menangis tersudu-sudu Siva sedih karena kehilangan sepupu tercintanya Siva teringat akan masa lalunya dahulu bersama Gurufa Di saat yang bersamaan, Murali mendapatkan surat dari pengadilan Bahwa semua sertifikat tanah milik warga desa sudah balik nama menjadi atas nama Vendra Vendra memanfaatkan situasi duka cita itu dan merampas semua tanah milik warga desa Murali emosi atas tindakan licik Vendra itu Barulah disini diceritakan fakta pembunuhan Gurufa Vendra mengatakan kepada anak kandungnya Ia harus mengambil kembali semua tanah warga desa yang sudah diberikan Vinai kepada warga desa Karena Vendra menginginkan kekuasaan dan harta yang lebih banyak lagi Ketika Vendra memberikan 2 hektare tanah pada Gurufa secara cuma-cuma Vendra menyuruh Gurufa di ritual Botakola berikutnya mengatakan kepada warga desa Agar semua warga desa mengembalikan semua tanah di hutan itu kepada Vendra Semua warga desa akan percaya karena Gurufa dianggap sebagai utusan dewa Namun Gurufa menolak hal itu Vendra langsung menusuk Gurufa dengan pisau hingga tewas Vendra lalu memerintahkan dakar untuk membuang mayat Gurufa di desanya Malam hari Murali menemui pemuka agama untuk membicarakan hal itu Pemuka agama mengatakan ia sudah menduga Vendra akan melakukan hal itu Karena Vendra serakah sama seperti ayahnya dahulu Berbeda dengan kakek Vendra yakni Raja Vinai yang dikenal adil dan bijaksana Murali dan pemuka agama akan memberitahu hal ini kepada Siva Anak buah Murali yang berpihak kepada Vendra memberitahu rencana itu kepada Vendra Vendra jengkel dan berencana akan mengadu domba Siva dan Murali Beberapa hari kemudian Siva dan para sahabatnya dibepaskan dari penjara oleh pemuka agama Namun Siva belum tahu apa yang sudah dilakukan Vendra Setelah keluar dari penjara Siva langsung pergi menemui Vendra Di tengah jalan Murali mencoba memanggil Siva untuk memberitahu bahwa Vendra sudah merampas seluruh sertifikat tanah milik warga Namun Siva tidak menghiraukan Murali Di kediamannya Vendra menyambut Siva dengan menyuguhkan makanan yang lezat Setelah makan dengan kenyang Vendra membohongi Siva dengan mengatakan Yang membunuh Gurufa adalah Murali Siva terbakar emosinya mendengar hal itu Siva akan membunuh Murali dengan tangannya sendiri Vendra senang karena sudah membodohi Siva Vendra memerintahkan Dakar dan seluruh anak buahnya mengikuti Siva dari belakang Untuk memastikan Siva sudah membunuh Murali Terlihat Siva menemui Navin dan meminta Navin untuk membuatkannya pedang Sembari menunggu pedangnya jadi Siva dan Navin minum bersama Navin mengatakan kepada Siva Terakhir kali ia melihat Gurufa naik mobil jeep bersama Vendra Siva kaget menengar hal itu Siva menunggu Vendra lah yang membunuh Gurufa Anak buah dakar yang mendengar obrolan Siva dan Navin langsung berusaha membunuh Siva Siva bangkit berdiri dan menghajar mereka semua hingga babak belur Dakar dan anak buahnya lalu kabur melalikan diri menggunakan mobil jeep Lagi-lagi Siva teringat akan omongan Navin dan juga Lila Yang sama-sama mengatakan sebuah mobil jeep membuang mait Gurufa di desa mereka Siva semakin yakin Vendra lah yang membunuh Gurufa Siva mendatangi kediaman Vendra dan langsung masuk ke kediaman Vendra Vendra kaget melihat Siva yang nyelonong masuk Karena selama bertahun-tahun warga resa tidak boleh ada yang masuk ke kediaman Vendra Karena semua warga resa berasal dari kasta rendah Siva lalu duduk di penca makan dan mengatakan Ia sudah tahu siapa yang membunuh Gurufa Siva akan membunuh pelakunya di depan warga resa Siva lalu kembali pulang Vendra marah karena Siva sudah mengetahui semuanya Di tengah perjalanan lagi-lagi Siva diperlihatkan bayangan ayahnya Yang menjadi utusan dewa Siva kaget dan terjatuh dari motornya Siva lalu mengejar bayangan itu Siva berhenti di atas cahaya bulan Dan mendengar suara ayahnya yang mengatakan Cahaya kebenaran akan selalu menerangi masa lalu dan masa depan Siva lalu kembali pulang Terlihat Murali dan seluruh anak buahnya Menemui warga desa dan memberitahu tindakan licik Vendra Yang sudah merampas tanah mereka Sekarang seluruh warga desa tahu siapa Vendra sebenarnya Seluruh warga desa marah besar kepada Vendra Tak lama kemudian Siva berjalan pulang di depan warga desa Kamala memberitahu Siva bahwa Vendra sudah merampas tanah warga Siva terdiam dan semakin terbakar emosinya kepada Vendra Di saat yang bersamaan Vendra mengumpulkan Dakar dan seluruh anak buahnya Untuk bersiap membantai warga desa Mereka semua mengambil senjata di gudang dan berangkat ke rumah warga Tak lama kemudian Vendra tiba di sana Vendra dan seluruh anak buahnya saling berhadapan dengan warga desa Terlihat Murali akan membantu warga desa melawan Vendra Tanpa besi Vendra memberitakan seluruh anak buahnya untuk menyerang Salah satu anak buah Vendra melempar bar api ke rumah warga Lila membalas dengan melempar busur panah ke hadapan Vendra Mereka semua terlibat saling cerang Vendra melihat pertarungan itu sembari duduk layaknya menonton pertunjukan Siva memegang palunya dan langsung menyerang Siva berhasil membunuh beberapa anak buah Vendra Hingga tewas Murali dibantu warga desa terus menebaki anak buah Vendra Hingga tewas Abu melempar bom molotov kepada anak buah Vendra Hingga tewas Anak buah Vendra lalu mengeroyok Murali Hingga Murali terluka parah Siva datang membantu dan menyelamatkan Murali Siva dikeroyok anak buah Vendra Vendra lalu menembak dada pula Hingga tewas Siva semakin terbakar emosinya Melihat sahabatnya dibunuh di depan matanya Karena dakar kasihan dan tidak mau membunuh Siva Vendra menembak dada dakar Hingga tewas Siva bangkit berdiri dan berusaha menyerang Vendra Anak buah Vendra yang tinggi besar dan kuat Berhasil mengalahkan Siva dengan mudah Ia mencekik layar Siva Hingga Siva lemas tak berdaya Siva terbaring di tanah Dan tidak bergerak Vendra lalu mengumumkan kepada warga desa Bahwa Siva telah mati Pertarungan pun terhenti Vendra mengatakan kepada warga desa Agar mereka semua pergi dari desa itu Jika tidak Vendra akan membantai mereka semua Tiba-tiba Sosok ayah Siva Meneriaki Siva Dan membuat Siva terbangun Siva bangkit berdiri Dan berteriak seperti ayahnya Dalam ritual Botakola Sang Dewa masuk ke dalam tubuh Siva Seketika itu Semua warga desa Mengangkat tangannya Untuk menyambut Kedatangan Sang Dewa Siva menjadi kuat Tak tertandingi Siva lalu menghajar Anak buah Vendra dengan mudah Anak buah Vendra Yang tinggi besar Langsung Diputar kepalanya Hingga tewas Siva lalu mengambil pedang Dan mengatakan kepada Vendra Vendra Kau telah serakah Dan merampas tanah Milik rakyat Padahal Tanah itu Aku amanatkan Untuk diberikan kepada rakyat Siva lalu Menebas Vendra dengan pedang Hingga tewas Beberapa hari kemudian Warga desa Melanjutkan aktivitasnya Seperti biasa Terlihat Warga desa Sedang melakukan ritual Botakola Dengan penuh hikmat Siva Ditunjuk menjadi utusan Dewa Dalam ritual itu Dewa yang sudah masuk Dalam tubuh Siva Memanggil Murali Pemuka agama Perwakilan pemerintah Dan juga warga desa Siva Memimbing tangan mereka semua Untuk saling berjabat tangan Dewa Memberi isyarat Agar Murali Pemuka agama Pemerintah Dan seluruh warga desa Bersatu Dan bersama-sama Menjaga hutan itu Siva kemudian Berlari ke hutan Dan menemui Bayangan ayahnya Habis Apa pesan dari film ini Dalam sebuah hadis dikatakan Seandainya anak cucu Adam Mendapatkan dua lembah Yang berisi emas Niscaya Ia masih menginginkan Lembah emas yang ketiga Tidak akan pernah penuh Perut anak Adam Kecuali ditutup dalam tanah Dan Allah Akan mengampuni Orang-orang yang bertaubat Karena itu Hindarilah sifat serakah Karena serakah Salah satu penyakit hati Yang bisa menghancurkan Banyak orang Oke segitu aja Video kali ini Stay watching and See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton